Pernahkah kamu membayangkan hidup di dunia di mana semua orang menjadi kaya? Dalam video ini, kita akan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan apabila semua orang jadi orang kaya, dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bayangan tentang semua orang jadi orang kaya mungkin sangat menarik bagi banyak orang. Kita tidak lagi perlu khawatir tentang penghasilan dan harga barang yang mahal, dan kita bisa memenuhi semua keinginan kita dengan mudah. Namun, apakah hidup di dunia di mana semua orang kaya benar-benar mungkin? Saat ini, kemungkinan besar hanya sebuah fantasi. Namun, jika kita mempertimbangkan apa yang terjadi jika semua orang jadi orang kaya, maka kita harus memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Pertama-tama, tingkat konsumsi mungkin naik secara dramatis, mendorong permintaan yang lebih besar atas barang dan jasa. Ini dapat menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat kepada semua orang. Namun, tingkat konsumsi yang tinggi juga dapat menyebabkan peningkatan emisi karbon dan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Ini adalah masalah serius yang sangat harus diperhatikan dan diatasi. Kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat membawa perubahan sosial dan kultural pada masyarakat. Misalnya, orang mungkin mulai memprioritaskan nilai-nilai, seperti kesenangan dan kemewahan daripada menghargai keluarga dan relasi sosial yang kuat. Selain itu, pergisaran sosial yang sangat besar dapat terjadi dalam masyarakat, tinggal apakah hal ini memberi keuntungan kepada semua orang atau malah menciptakan ketidakadilan sosial. Ketiga, jika semua orang jadi kaya, kemungkinan besar akan terjadi pembagian sumber daya yang lebih baik. Lingkungan yang bersih, air bersih, akses ke pendidikan yang lebih baik dan perawatan kesehatan akan menjadi lebih mudah diakses dan didistribusikan ke seluruh masyarakat. Namun, hal ini juga mungkin tidak terjadi secara instan dan membutuhkan kerjasama, kebijakan publik yang baik dan sinergi bersama. Jika semua orang menjadi kaya, akan terjadi banyak perubahan dalam masyarakat, ekonomi dan lingkungan kita. Hal ini bisa menjadi keuntungan untuk semua orang, tetapi juga bisa berdampak buruk jika tidak diatur dengan baik. Hal-hal seperti emisi karbon yang meningkat dan kehilangan sifat sosial dalam masyarakat adalah beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk terus memikirkan bagaimana caranya kita mendistribusikan sumber daya dengan lebih baik dalam masyarakat kita untuk mewujudkan kesejahteraan tanpa mengorbankan lingkungan dan kemakmuran sosial ekonomi secara keseluruhan.